Halo guys, balik lagi sama gue Bang Wukwip Kali ini gue akan menceritakan alur cerita anime lagi Dan gue akan menceritakan cerita dari anime Rental Konnojo Atau Konnojo Okoro Shimas atau Pacar Sewaan Dan di 2022 kali ini, season ketiganya diadakan ya guys Oleh karena itu, kita akan langsung ke ceritanya aja Yang melanjutkan season keduanya Setelah Kaguya ingin membuat film untuk Mizuhara Sekalian deh, dan tanpa bertele-tele Gue akan ceritakan 6 episode-nya langsung Jadi bagaimana keseruan ceritanya, saksikan terus hanya di Wukwip Oke jadi tanpa berbahasa-bahasa dan main cincong lagi Kita akan langsung aja untuk membahasnya Cus Sesuai dugaan, membuat film itu hal yang ribet Belum lagi soal dana, mengatur jadwal aja udah sulit tuh Tapi walau begitu, Kazuya tetap ingin meneruskannya Dia gak mau berhenti sampai melihat puncak hasilnya Maka dari itu, dia terus berjuang mengatur bagaimana caranya mengatasi ini semua Kazuya pun mendiskusikan itu bersama Mizu di tempat biasa Yaitu balkon atau di belakang rumah Kazuya menyarankan selain soal dana Apa gak masalah soal sama panggungnya itu Ichinose Yang bisa saja teman-teman atau orang kampusnya tahu Kalau dia adalah artis nantinya Mizu menjelaskan kalau dia tak masalah dengan semua risiko itu Karena niat dia emang dari awalnya menjadi artis atau bintang film Untuk memulai itu tentu harus ada pengorbanan Serta untuk memulai langkah besar Dia mau membuat film sendiri Karena itu dia sangat mengandalkan Kazuya Yang mau mengurusnya Yang Mizu untuk saat ini memanggil Kazuya Dengan sebutan producer Yang membuat Kazuya agak salting gimana gitu Oh iya setelah sedikit lama mengobrol Kazuya dan Mizuara ditegor sama tetangga Tungben gitu Tetangga ini adalah orang pindahan baru Yang dalam dua minggu ini Dia selalu keganggu dengan suara ngobrol mereka berdua Nama gadis santik ini adalah Yamori Setelah menegur dan sedikit berbicara aneh Tentang hubungan Kazu dan Mizu Dia pun kembali ke dalam rumahnya Karena situasi yang canggung Dia juga membuat Mizu sadar Kalau mereka begitu bisa ngeganggu orang lain Kesokan harinya Kazuya yang berangkat ke kampus Dengan masih merasa kesel dengan gajian kemarin Lagian dia siapa Tiba-tiba nyaranin buat pacaran Saat berniat agar tak mau berurusan dengan cewek itu Terjadi nasib yang cukup susah bagi Kazuya Karena tetangganya itu Yamori Satu kampus dong dengan Kazuya di tahun kedua juga Kalau gak salah ya Masih dalam perjuangan membuat artikel Soal pengalangan dana Demi melancarkan proyek film hindi Kazuya sudah riset sana-sini Yang mana artikel lain sangat umum semua Yaitu tentang impian-impian mereka menjadi aktor terkenal Kazuya kepikiran kalau kisah Nenemizu Dimasukkan saja ke bio pengalangan dana Biar agar berkesan kenapa sang artis ini ingin membuat film Dengan menimbulkan empati dari hati Sehingga setidaknya dana mencapai target Kazuya mendapatkan pesan singkat dari Mizu Apakah boleh dia ke situ Dengan alasan tidak bisa ngobrol di balkon Khuatir gak kaku tetangga Dengan deg-degan Kazuya dengan gercep membersihkan rumahnya Sehingga gak malu-maluin ketika Mizu datang nanti Setelah datang Mizu mengungkapkan Tidak ada alasan lain selain membantu Kazuya Yang menyelesaikan masalah yang nyangkut ini Daripada berdiam diri Kan gak enak Kazuya sudah perhitungkan Untuk bikin film ini Dana yang cukup dan aman Yaitu 1,8 juta yen Kalau dirupiahkan itu sekitar 200 jutaan lah Bersihnya Dana yang wow Karena gak sembarangan Dalam proyek film biasanya tuh butuh seminggu Itu juga belum buat ngeditnya Tak hanya itu kawan Kita harus nyewa kamera Mikrofon Peralatan seperti lampu pencahayaan Uang rokok Rata-rata 65 jutaan Terus ongkos bawain barang-barang Dan campur uang rokok hariannya itu 10 jutaan Biaya lainnya seperti naskah Biaya aktor Sewa editor Sewa staffnya Sewa jasa ngurus Lokati syuting Hampir 20 jutaan Itu dana Cukuplah untuk menjalankan proyek film sendiri Namun Secara profesional dijalankan Setelah makan dan dapat izin dari Mizu untuk menambah cerita tentang neneknya di artikel Saatnya dia pulang Tapi tanpa disadari Ruka Chan lagi ada di depan pintu yang mana itu sedikit menimbulkan keributan Walau begitu akhirnya Ruka paham kalau Mizu ada disitu sebab punya urusan yang cukup penting juga Tidak seperti apa yang dibayangkan Karena masih merasa cemburu untuk proyek film ini Ruka ingin ikut membantu Kazuya dan Mizu sempat khawatir Tapi akhirnya membiarkan saja Toh daripada nambah ribet nantinya Soal perbandingan makanan juga Ruka mencoba memancing Mizu juga paham tentang hal itu dan mengalah Melihat Mizu yang gak ambil hati Oleh sebab Ruka membandingkan makanan buatan Mizu dengan dia Kazuya rasa Mizu memang sangat dewasa Di lain waktu akhirnya selesai juga artikel pengalangan dananya Jadi tinggal peresmian atau di ACC saja oleh agensi proyek filmnya Agar orang percaya kalau pengalangan dana itu bukan abal-abal Tinggal nunggu yang nyumbangnya aja deh Jadi jangan dulu seneng karena ada batasnya Jika belum kekumpul 200 juta dari waktu yang ditentukan Maka proyek film akan gagal dan ngulang lagi dari nol Kazuya dengan senang memberi tahu Mizu tentang kabar baik ini Di balik lancarnya pengalangan dana ini masih ada masalah yang nyangkut Sudah jelaskan ini menjadi dasar bagi aktor Jangankan aktor Gue aja kalau mau buat alur cerita Naska memang menjadi nomor 1 kelancaran syuting suara maupun syuting peran gitu Yep benar sekali kawan-kawan Masalahnya yang ngangkut itu adalah Naska Jadi aktor itu gak gampang soalnya Butuh kerja keras, ingatan yang kuat tentang Naska Dan harus bisa adaptif dengan skenario yang ada Siapa tahu di tengah syuting ada perubahan Naska yang tiba-tiba Aktor harus punya pengaman Contohnya kayak Bang Komeng Oke cukup ya Di lain dari itu Ruka turut membantu untuk inspirasi Naska Dia ada web komik profesional yang bagus Jadi Kazuya tinggal cari aja yang cocok dengan film yang mau dibuat itu Dengan itu Kazuya terus memikirkan tentang Naska ini Sampai gak kerasa sudah malam hari Karena sudah lapar juga Kazuya keluar buat beli baso di Abang Kribo Hal yang tak terduga terjadi Kazuya tiba-tiba ditarik oleh Yaemori dari pertemennya Yaemori penasaran dan ingin memastikan oleh Kazuya Bahwa apakah benar Mizu adalah pacar sewaan Setelah banyak ngobrol serta menceritakan tentang dirinya Serta Mizu bagaimana mereka selama ini menjalin hubungan selama setahun Yaemori merasa bahwa Kazuya merupakan orang yang hebat Karena mampu bertahan dengan semua itu Selama satu tahun ini dengan Mizu Walau Kazuya masih lemah untuk mengungkapkan perasaannya pada Mizu Yaemori tetap memberi semangat dan masukan Kalau siapa tahu Mizu juga diam-diam suka padanya Yang membuat Kazuya makin lemah dan tak berdaya oleh sebab kepikiran Di lain dari itu semua Kazuya sudah menemukan Naska mentah yang cocok Dan Mizu juga tampaknya suka dengan Naska itu Tinggal di edit lagi aja Untuk melancarkan syuting Kazuya menarik Tabuse yang juga terkejut di kampus mereka Ada cewek cantik ini ternyata Saat Kazuya lagi pergi membeli payung Tabuse ngobrol tuh sama Mizu Tentang bagaimana saat itu Kazuya meyangkinkan dia untuk ikut gabung dalam urusan rekaman Mizu sadar kalau Kazuya memang gak main-main dalam projek film ini Sehingga memunculkan gairah Mizu yang sekarang giliran dia yang akan berjuang Walau Naska-nya banyak dengan waktu syuting yang hampir tiba Dia akan menghafalnya semua Tadi sangka juga analis pengembangan dana mulai berkurang Maka dari itu gue dari awal bilang jangan dulu senang Banyak iklan aja belum tentu banyak yang nonton Anjir gue malah curhat Lagi pusing soal dana yang ngerosot Yayemori tiba-tiba datang dan masih terus menanyakan hubungannya dengan Mizu Tak sengaja Mori melihat data analis di laptop Kazuya Singkatnya Mori sudah tahu nih tentang proyek film yang akan dibuat oleh Kazuya Dan menyarankan strategi yang bagus untuk hal seperti itu Alasannya Mori mau bantu Kazuya juga karena terharu dengan perjuangan mereka Dengan cepat Yayemori sudah tahu titik masalah kenapa pengumpulan dana ini menurun Dan pada malam hari itu Dia ikut serta diskusi tentang film bersama Mizu dan Ruka Sempat terjadi keributan kembali Yayemori menunjukkan sikap kalemnya dan menerangkan tentang masalah dana ini Bahwa hanya kesalahan pemula Sebab lalai di minggu pertama Penyumbang juga tidak mau dirugikan Demi hal yang sepadan serta menjadi tolak ukur hubungan komersial Setidaknya Mizu memberikan barang pribadi kepada penyumbang Sebagai tanda ucapan terima kasih selain di pin komen mereka Walau harga barangnya gak sepadan Tapi mereka akan berpikir kalau ini kan barang artis Jadi ini juga termasuk dengan untung Gue juga baru tahu ada konsep kayak gitu di dunia komersial Dapat wawasan nih Jadi sesuai dengan arahan dan kemampuan bikin orang yakin Karena ide yang masuk akal Semuanya berjalan sesuai rencana Yayemori Soal lembaran promosi dan lain-lain Jadi panjang kalau gue jelasin satu-satu Walau banyak tantangan dan harus berjuang mempertaruhkan harga diri Kazuya tetap menyebarkan brosur promosi film proyeknya Kebetulan dia ketemu dengan Sumi-chan Sumi-chan cukup khawatir dengan Kazuya yang terus bertahan seperti itu Dengan mengkumpulkan keberanian Sumi membatalkan makan malam bersama ayahnya dulu Dan membantu Kazuya dalam mempromosikan lembarannya Sumi-chan Sumi-chan Pertanyaan 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 Di lain waktu Yayemori dan Mizuhara mengumpulkan barang yang sekiranya tidak dipakai lagi Lalu diberikan pada fans yang mendukung Jadi ada titik baliknya Selama hal itu Yayemori terus bertanya tentang hubungan Kazuya dengan Mizu Untuk apa dia berjual sejauh ini untuk kakak Pasti ada rasa kan Mizuhara mengelak dan bilang Kalau soal cinta itu hal lain Dia juga mana sudi jadian sama pacar sewaan Yayemori dengan penuh mendukung hubungan mereka itu pun bilang Apakah kakak yakin dengan hal itu Yang membuat Mizuhara terus kepikiran Sampai saat Kazuya lagi ada Mizu seakan menghindar gitu Seakan salting kalau lama-lama berhadapan Karena bingung kenapa Mizu begitu Kazuya pastinya bertanya-tanya dong Dengan sikap Yayemori yang aneh Kazuya paham dan curiga pasti ada apa-apanya ini Karena ketahuan juga Yayemori menjelaskan kalau dia kecoplosan memberitahu bahwa Kazuya menyukai Mizu Seketika itu Kazuya menjadi tak berdaya dan menganggap Pasti maksud menghindar itu adalah kebencian Hampir hilang harapan Mizu tiba-tiba kirim SMS bahwa dia mau ketemu untuk rapat film Selanjutnya saat rapat bentar Mizu menjelaskan intinya Dia berhasil meminta tweet kepada Umi-chan Followersnya juga banyak Tinggal seminggu lagi waktu batas pengumpulan dana Kebetulan Umi mengajak Mizuhara nonton bareng di bioskop atau jalan-jalan biasa Mizu sebenarnya mau menolak karena nantinya kita semua mau membagikan selembaran promosi Tapi gak enak juga kita kan udah minta tolong buat promosiin film kita di akunnya Jadi mau bagaimana lagi Awalnya Kazuya agak sedikit keberatan gitu Tapi Yayemori meyakinkan Kazuya agar lepas dulu aja Buang perasaan itu Ini semua demi nenenya kan Dan lagi kita harus mengorbankan satu hal demi banyak hal bukan Sadarakan keegoisannya Kazuya tidak lagi mencegah Mizuhara Kazuya sebenarnya masih khawatir Walau akhirnya ruka meluruskan apa yang diniatkan Kazuya untuk membuat film ini Di lain waktu setelah nonton bioskop Umi-chan mulai sedikit nyerang Mizuhara Dia sebelumnya menjelaskan kenapa dia mengajak Mizu nonton Bukan karena ngegantiin Hana yang sudah jadi mantan Tapi ada alasan lain Mizu pun diajak makan Itu udah tanda-tanda mau nembak ya guys Apa yang terjadi? Hey Tadah Untuk saat itu Umi sadar diri Dia gak bisa seenaknya mengambil jatah jodoh orang Di lain waktu malam pun tiba Bagi semuanya untuk pulang dari membagikan selembaran Kabar baik datang Tiba-tiba analis data meningkat dengan 700 mendukung lebih Akhirnya kekumpul 200 juta melebihi target dengan lebih 30 ribu yen Pencapaian yang luar biasa Dengan dana yang sudah mencukupi projek syuting pun dimulai Dengan rasa bangga dan perasaan yang sulit dijelaskan Kazuya mau nangis Syuting pun akhirnya dimulai Walau ada gangguan seperti jangkrik yang agak berisik Atau hal lainnya Proses syuting syukurnya lancar dan aman terkendali Tinggal satu adegan lagi untuk melengkapkan film ini Maka dari itu Tabuse menyerahkan semuanya ke Kazuya Cuman satu adegan ini dan gak banyak angle juga Tabuse kira Kazuya bisa handle sendiri untuk end scene ini Kazuya rasa ini sangat gak mungkin Kemadarau berdua saja itu agak gimana gitu Untuk menghilangkan rasa canggung Kazuya mengajak Yaimori untuk ikut Ruka juga Kalau Ruka nanti biar Yaimori yang kasih tau gitu Hal yang taktis dari Kazuya Bahwa Yaimori ternyata sudah membuat rencana Dengan pura-pura flu Alasan dia tak jadi ikut Kalau soal Ruka sudah diurus sama Yaimori Dengan berbohong kalau syutingnya ditunda Padahal mah Mizu arah dengan semua itu cepat tanggap Kalau ini pasti ulah Yaimori Mizu juga gak ambil pusing Tuh habis syuting langsung pulang Gitu aja kok ribet Setelah sampai di Madara Mizu sepertinya mau menyampaikan sesuatu Tapi masih belum yakin Waktunya tepat Mizu gak jadi bilang Yang membuat Kazuya penasaran Sampai masih kepikiran Walau sudah sampai di hotel juga Sehingga akhirnya saat mau syuting terakhir Baru Mizu mengatakan hal yang dia ganjal Dan mau bilang itu Bukan apa-apa Mizu memberitahu cerita tentang kakeknya Yang 3 tahun lalu meninggal Tentang dukungan kakeknya yang tulus untuk Mizu Kalau dia mau Pasti bisa Asalkan ada usaha Jadi apa saja boleh Atau jadi artis Itu lebih boleh lagi Mendengar itu Sepanjang syuting Kaguya terus mengeluarkan air mataharunya Dan tentu Syuting berhasil diselesaikan Mizu hara Setelah sampai dan hampir pulang ke rumah Tiba-tiba Ruka datang sambil ngomel lagi Kenapa meninggalkannya lagi Kazuya juga kaget Ruka jauh-jauh dari Liyama kemari-mari Niat amat Yaudah Untuk melelahir petengkaran Ruka ingin Kazuya nantinya sama-sama merayakan ulan tahunnya di 26 Agustus Gak boleh gak mau Tanpa terkecuali Dan meminta agar Kazuya mengabulkan satu permintaannya Sungguh mencurigakan Selesai guys Akhirnya kelar juga video spesial kali ini Karena kita sudah menceritakan setengah season untuk anime Kanojoko Apa? Orkesima season ketiga ini Jadi semoga paham dan enjoy ya guys ya Jangan lupa pentingin alur cerita lainnya Tanpa bertele-tele dan ogah-ogahan dalam alur cerita Hanya di book web Oke segitu aja coy Jangan lupa untuk selalu support ya guys ya Boleh like-nya juga Dan jangan lupa selalu komen banyak-banyak ya Kasih ruka siapa lagi Untuk pembahasan anime apa lagi yang suruh dan ter-tetak for it Serta ter-tetak komendasi yang ada di dunia gitu Jadi jangan lupa ngopi Semoga enjoy this video Semoga suka dan teribur Sekian Dadah Selamat menikmati ya Serta ter-tetak komendasi yang ada di dunia